Kau yang tergantikan di sana dan siapakah yang menggantikan kita pada Indonesia Anda berharga Sedang di remote control suruh lihat ini ya saudara harus bangun malam itu di sana Petrus mengusulkan untuk membangun tiga tempat Rasul Paulus tetapi pada saat-saat akhir daripada kehidupan Rasul Shalom pemirsa Hope Channel dimana saja Anda berada Senang bertemu kembali di kesempatannya dengan saudara-saudara Allah mengasihi kita dan diberikannya kepada kita firmannya Sebelum kita melanjutkan lebih jauh mari kita kembali bersatu dalam doa Bapak dalam surga kami bersyukur karena kasih Allah begitu besar Dan memberikan firman untuk boleh kami pelajari kami dengarkan di kesempatan ini Terima kasih ya Bapak di surga biarlah firman Tuhan Mengambil tempat di dalam hati kami masing-masing Dan biarlah Tuhan menguatkan semua yang mendengarkan program ini Mereka terbuka hati terhadap firman Terima kasih Bapak di surga di permuliakan Tuhan melalui pertemuannya dalam nama Yesus Kami datang kepada Amu Amen Sudara yang dikasihi Tuhan Senang sekali bisa bertemu kembali dengan saudara-saudara di kesempatan ini Coba kita perhatikan apa yang kita lakukan kepada anak-anak kita Ya Anak yang kita kasihi Apakah kita akan biarkan mereka bertumbuh Semaunya dia Atau dia bergaul Menurut apa yang dia suka Tentu tidak Ya Saya percaya saudara-saudara Karena sangat mengasihi anak Lalu saudara akan katakan Nak Kalau pulang sekolah Makan ya Ataupun kalau sore itu Tidur ya Dan kalau bermain pulangnya jam begini ya Nah inilah semua menyatakan kasih seorang ayah Seorang Satu orang tua kepada anaknya Beda dengan Kasih Yang juga dinyatakan kasih Tapi tidak ada aturan Terserah saja Nah saya pikir itu bukan kasih yang benar Bagaimana dengan Tuhan kepada manusia Dia berikan kepada kita firman Untuk apa firman itu Kita akan membaca dalam Dua Timotius Pasal Tiga Apa yang dikatakan oleh firman Tuhan kepada kita Saudara-saudara kita lihat Apa yang dikatakan oleh firman Tuhan ini Ayat 15 dan 16 Demikian firman Tuhan Ingatlah juga bahwa dari kecil Engkau sudah mengenal kitab suci Yang dapat memberi hikmat kepadamu Dan menuntun engkau kepada keselamatan Oleh iman kepada Kristus Yesus Ayat 16 Segala tulisan yang diilhamkan Allah Memang bermanfaat untuk mengajar Untuk menyatakan kesalahan Untuk memperbaiki kelakuan Dan untuk mendidik orang Dalam kebenaran Saudara yang dikasih dalam nama Tuhan Kalau saudara Mau hidup dalam kebenaran Gunakan alkitab Kalau saudara Mau mendapatkan Dikatakan Kelakuan yang baik Karena dikatakan tadi Ada disana Memperbaiki kelakuan Jadi supaya mendapatkan Kelakuan yang baik Gunakan Ini Gunakan firman Tuhan Lalu yang berikut Menyatakan kesalahan Ya Menyatakan kesalahan Bagaimana saya tahu salah Kalau tidak ada aturan Tentu karena ada aturan Yang diberikan Oh saya tahu salah Kalau dalam rumah Waktu masih kecil Saya masih ingat Aturan yang diberikan oleh orang tua saya adalah Malam hari itu jam 9 Saudara-saudara dalam rumah Kalau saya pulang setengah 10 Saya sudah merasa Aduh ada yang salah dengan saya Saya sudah ada rasa takut Saudara-saudara Walaupun belum dimarahi Tidak dimarahi Tapi saya ada rasa takut Karena aturan yang diberikan Jam 9 sudah di rumah Nah begitu dengan kehidupan kita Tuhan memberikan firman kepada kita Karena kasihnya Ya dalam firman itu Kita selalu diingatkan Bahwa firman Tuhan itu Akan menunjukkan kebaikan kepada kita Mengarahkan kita Untuk hidup yang lebih baik Sekali lagi saya akan bacakan Ayat yang ke-16 Segala tulisan yang diilhamkan Allah Memang bermanfaat untuk mengajar Untuk menyatakan kesalahan Untuk memperbaiki kelakuan Dan mendidik orang dalam kebenaran Inilah fungsi firman Saudara yang kekasih dalam rumah Tuhan Bagi saudara-saudara Yang masih memiliki anak-anak kecil Tolong ajarkan kepada anak-anak kita Untuk membaca Alkitab Biasakan mereka untuk membaca Alkitab Karena janji firman Tuhan Melalui Amsal Pasal 1 Ayat yang ke-7 Firman Tuhan katakan demikian Amsal Pasal 1 ayat 7 Takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan Tetapi orang bodoh menghina hikmat dan didikan Nah jadi awali mereka dengan takut akan Tuhan Saya pernah mendengar Kesaksian satu keluarga Atas berkat Tuhan Anak mereka mendapat kesempatan Untuk mengalami pendidikan Menikmati pendidikan Di luar negeri Tapi bahasa yang Menurut dia selama ini Dia sudah bisa mengerti Tapi begitu tiba di tempat Ternyata bahasa itu jauh sekali bedanya Lalu Sang anak Pernah mengatakan kepada orang tuanya Saya mau pulang saja ke Indonesia Tapi Ayahnya dengan bijaksana mengatakan Apa masalahnya Dikatakan saya tidak mengerti bahasa mereka Lalu Sang ayah yang bijaksana ini Katakan demikian Coba kamu baca saja Alkitab Satu jam satu hari Dalam bahasa yang digunakan disana Tentu bahasa Inggris Baca saja firman itu Biar kamu tidak mengerti Baca saja dulu Dua minggu kemudian Dia katakan Papa saya tidak mau pulang Sudara yang dikasih dalam nama Tuhan Firman ini Punya kuasa Firman Tuhan Memiliki kuasa Yang akan memberikan pengaruh kepada kita Sekali lagi Takut akan Tuhan Adalah permulaan pengetahuan Tetapi orang bodoh Menghina hikmat dan didikan Inilah yang tertulis Dalam firman Tuhan Dan sudara yang dikasih Dalam nama Tuhan Kalau kita mau singkatkan Apa yang dikatakan Alkitab ini semua adalah Bagaimana kasih Ya kasih Mula lebih besarnya adalah Kasih Allah Yang besar Kepada manusia Yang berdosa besar Nah jadi gambaran Kasihnya itu Itulah dituangkan kepada kita Dengan dua Kasih kepada Allah Dan kasih kepada Sesama manusia Nah sudara ku yang kekasih Dalam nama Tuhan Dalam firman inilah Diuraikan Bagaimana kita Mengasihi Allah Dan bagaimana kita Mengasihi sesama manusia Itulah gunanya firman ini Nah bagaimana Caranya Bagaimana menghidupkan Mari kita lihat Apa yang dikatakan oleh Firman Tuhan Melalui keluaran Pasal 20 Ayat 3 Sampai ayat yang ke 17 Nah sudara-sudara Nanti baca Secara lengkap Saya akan membaca Secara ringkas saja Bagaimana kita Mengasihi Allah Yang dituliskan Dalam firman ini Ya dimulai dari Ayat yang ketiga Jangan ada padamu Allah lain dihadapanku Itu perkataan firman Tuhan Lalu yang kedua Firman Tuhan Katakan melalui Ayat yang keempat Jangan membuat Bagimu patung Yang menyerupai apapun Yang ada di langit Di atas Atau ada di bumi Di bawah Atau ada di dalam Air di bawah bumi Dan ayat kelima Katakan jangan sujud Menyembah kepadanya Kepada siapa itu Patung Yang Mungkin patung itu Menyerupai Yang di langit Yang di bumi Atau di bawah bumi Pokoknya Dalam namanya patung Jangan disembah Nah itulah Kita mengasihi Tuhan Lalu yang berikut Yang ayat yang ketujuh Firman Tuhan katakan Jangan menyebut Nama Tuhan Allahmu dengan Sembarangan Sebab Tuhan Akan memandang bersalah Orang yang menyebut Namanya dengan Sembarangan Firman Firman mengajarkan kepada kita Untuk mengasihi Allah Dengan Tidak menyebut Nama Tuhan Allah Dengan sembarangan Lalu yang keempat Atau orang asing yang ditempat Jangan menyebut Nama Tuhan Allahmu dengan Sembarangan Yang keempat Dalam firman ini Mengingatkan kepada kita Ingatlah dan Kuduskanlah Hari Sabah Nah inilah Sudara-sudara Bagaimana kita Mengasihi Allah Yang diuraikan Dalam firman Nah yang berikut Yang kedua Adalah Kasihilah Sesamu manusia Ingat Ingat sudara-sudara Kasih kepada Allah Dan kasih kepada Sesamu manusia Jadi Tidak bisa kita ambil Satu saja Harus Dua-dua Dia sudara-sudara Karena Matius Pasal 23 Ayat 23 Tuhan katakan Begini Yang satu Itulah kasih kepada Allah Harus dilakukan Yang lain Kasih kepada Sesamu manusia Jangan Diabaikan Nah Jadi harus Tetap sejalan Inilah kita bersyukur Karena ada firman Ya ada firman Lalu berikut Sudara-sudara Bagaimana kita Mengasihi Sesamu manusia Mulai dari Ayat yang kedua belas Hormatilah Ayahmu dan Ibumu Supaya lanjut Umurmu Di tanah yang Diberikan oleh Tuhan Allahmu Kepadamu Sudara-sudara Mau panjang umur Firman mengingatkan Kepada kita Sudara-sudara Mau sehat-sehat Firman mengingatkan Kepada kita Hormati orang tua Ada Tawar-menawar ini Sudara-sudara Firman ini mengingatkan Hormati orang tua Supaya Lanjut umurmu Di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu Kepadamu Lanjut umur Yang diberikan oleh Tuhan Bukan lanjut umur Seperti yang ada Di dunia ini Bisa saja Saya Seseorang Hidup Sampai Sekian puluh tahun Peratus tahun Tapi Kalau tidak sehat Untuk apa Tapi kalau lanjut umur Yang Tuhan janjikan adalah Kondisi Sehat Dan panjang umur Inilah yang Dijanjikan oleh Tuhan Ya Dijanjikan oleh Tuhan Dan Firman nya mengingatkan Kepada kita Jika kita Mengandalkan Tuhan Kita harus Mengetahui Mengingat Bahwa dalam Firman nya Dalam Jiremia 29 Ayat 11 Firman Tuhan Mengingatkan Kepada kita Tuhan Merencanakan Kepada Umatnya Adalah Rancangan Damai Sejahtera Bukan Rancangan Kecelakaan Lalu Dikatakan Bagian Akhir Hari Depan Yang penuh Harapan Sudara yang Kekasih Dalam umat Tuhan Apalagi Yang mau Dicari Kita sangat Bersyukur Dengan Firman ini Dan gunakan Sudara-sudara Karena Firman inilah Mengingatkan Kepada kita Bahwa Apapun Kondisi Sudara Saat ini Kalaupun Sudara Sekarang Mungkin Kurang Sehat Kurang Berbahagia Tapi Apa yang Dikatakan Oleh Firman Rancangan Tuhan Adalah Rancangan Damai Sejahtera Lalu Hari Yang akan Memberikan Kepadamu Hari Depan Yang penuh Harapan Itulah Yang ditulis Dalam Firman Tuhan Jadi Bagaimana Kita bisa Mengetahui Semua Rencana Tuhan Kepada Kita Gunakan Waktu Untuk Membaca Firman Ini Ya Membaca Firman Mengapa Karena Firman Ini Bukan Ditulis Oleh Manusia Dengan Kehendaknya Sendiri Tapi Apa yang Dikatakan Oleh Firman Tuhan Mari Kita Coba Lihat Apa yang Dikatakan Melalui Firman Ini Adalah Firman Itu Ditulis Untuk Bagaimana Dia Di sana Sudara Sudara Diilhamkan Segala Tulisan Yang Diilhamkan Allah Nah Lalu Kalau Kita Baca Dalam Tulisan Petrus Dia Pun Mengatakan Bahwa Manusia Nabi Rasul Rasul Tidak Berbicara Atas Keinginannya Sendiri Tapi Atas Dorongan Roh Kudus Mereka Berbicara Atas Nama Allah Nah Sudara Yang Dikasih Dalam Tuhan Itulah Firman Itulah Yang Kita Pegang Sampai Saat Ini Dan Apa Yang Dikatakan Oleh Firman Tuhan Kepada Kita Melalui Lukas Pasal Yang Keempat Ayat Yang Keenam Belas Bagaimana Yesus Memperlakukan Firman Bagaimana Yesus Memperlakukan Firman Lukas Pasal 4 Ayat Yang 16 Firman Tuhan Katakan Ia datang Kena Sarit Tempat Ia Dibesarkan Dan Menurut Kebiasaannya Pada hari Sabat Ia Masuk Rumah Ibadat Lalu Berdiri Hendak Membaca Dari Al Kitab Ketika Di Gereja Yesus Berdiri Mengajar Dia Baca Dari Al Kitab Bukan Dari Buku Buku Lain Bukan Menggunakan Buku Buku Tulisan Tulisan Manusia Yang Tidak Dainspirasikan Mungkin Mereka Pintar Dia Menulis Buku Tapi Bukan Tulisan Yang Dainspirasikan Yesus Menggunakan Alkitab Ketika Dia Berdiri Di Rumah Tuhan Nah Lalu Sedara-sedara Ketika Yesus Menghadapi Tantangan Hidup Apa Yang Dia Lakukan Apa Yang Dia Gunakan Di Dalam Matius Pasal Yang Keempat Sedara-sedara Perhatikan Apa Yang Dikatakan Oleh Yesus Ketika Dia Dicobai Oleh Iblis Sedara Kita Baca Dalam Matius Pasal Yang Keempat Di Ayat Yang Ketiga Firman Tuhan Katakan Dalam Firman Tertulis Demikian Lalu Datanglah Si Pencoba Itu Dan Berkata Kepadanya Jika Engkau Anak Allah Perintahkan Supaya Batu Ini Menjadi Roti Nah Perhatikan Apa Yang Menjadi Respon Jawaban Yesus Kepadanya Ayat Yang Keempat Tetapi Yesus Menjawab Ada Tertulis Manusia Hidup Bukan Dari Roti Saja Tetapi Dari Setiap Firman Yang Keluar Dari Mulut Allah Sudara Sudara Ini Menarik Yesus Katakan Manusia Hidup Bukan Dari Roti Saja Tapi Dari Firman Yang Keluar Dari Mulut Allah Nah Sudara Sudara Yang Kekasih Dalam Nama Tuhan Perhatikan Hal Ini Bisa Jadi Sudara Lapar Ya Lapar Secara Jasmani Dan Kosong Secara Firman Maka Sudara Akan Memakan Apa Saja Yang Bisa Dimakan Tapi Bila Mana Sudara Lapar Tapi Pikiran Terisi Dengan Firman Allah Maka Sudara Boleh Tetap Terkontrol Tetap Terkendali Tidak Gegabah Sudara Sudara Tapi Kalau Kosong Dengan Firman Kosong Perut Akhirnya Terjadi Sesuatu Yang Tindakan Tindakan Gegabah Tindakan Tindakan Yang Tidak Diharapkan Disana Itulah Pengaruh Firman Lalu Yang Berikut Ayat Yang Kelima Kemudian Iblis Membawanya Ke Kota Suci Dan Menempatkan Dia Di Bubungan Baid Allah Luar Biasa Ini Ayat Yang Lalu Berkata Kepadanya Jika Engkau Anak Allah Jatuhkanlah Dirimu Kebawah Sebab Ada Tertulis Mengenai Engkau Ia akan Memerintahkan Malaikat Malaikatnya Dan Mereka Akan Menatang Engkau Di Atas Tangannya Supaya Kakimu Jangan Terantuk Kepada Batu Perhatikan Apa Yang Dikatakan Oleh Yisus Sudara Sudara Ayat Yang Ketujuh Yisus Berkata Kepadanya Ada Pula Tertulis Janganlah Engkau Mencobai Tuhan Allah Jadi Dua Kali Dalam Pencobaan Ini Yisus Selalu Jawab Dengan Ada Tertulis Ini Artinya Apa Ada Firman Yang Sudah Dibaca Oleh Yisus Dan Itu Dia Gunakan Untuk Menjawab Cobaan Godaan Yang Diberikan Oleh Iblis Kepadanya Nah Sudara Sudara Yang Dikasih Dalam Lama Tuhan Perhatikan Yang Berikut Yang Ketiga Dan Iblis Membawanya Pula Ke atas Gunung Yang Sangat Tinggi Dan Memperlihatkan Kepadanya Semua Kerajaan Dunia Dengan Kemegahannya Dan Berkata Kepadanya Semua Itu Akan Kuberikan Kepadamu Jika Engkau Sujud Menyembah Aku Maka Berkatalah Yisus Kepadanya Enyahlah Iblis Sebab Ada Tertulis Engkau Harus Menyembah Tuhan Allah Dan Hanya Kepada Dia Sajalah Engkau Berbakti Lalu Iblis Meninggalkan Dia Dan Lihatlah Malaikat Malaikat Datang Melayani Dia Sudara Sudara Yang Kekasih Dalam Nama Tuhan Jangan Tergoda Dengan Keindahan Dunia Jangan Tergoda Dengan Kemegahan Kemegahan Dunia Itulah Yang Ditawarkan Oleh Iblis Kepada Yisus Tapi Yisus Mengatakan Enyahlah Iblis Engkau Harus Menyembah Tuhan Allah Dan Hanya Kepada Dia Sajalah Engkau Berbakti Sudara Yang Dikasih Tuhan Apa Yang Dikatakan Oleh Firman Tuhan Melalui Buku Ibrani Sehubungan Dengan Firman Ini Kita Baca Dalam Ibrani Pasal Yang Keempat Ayat 12 Firman Tuhan Katakan Demikian Sebab Firman Allah Hidup Dan Kuat Dan Lebih Tajam Daripada Pedang Bermata Dua Manapun Ia Menusuh Amat Dalam Sampai Memisahkan Jiwa Dan Roh Sendi Sendi Dan Sumsum Ia Sanggup Membedakan Pertimbangan Dan Pikiran Dan Pikiran Hati Manusia Itulah Firman Allah Tajam Lebih Tajam Daripada Pedang Bermata Dua Sudara Yang Kekasih Dalam Nama Tuhan Selain Firman Itu Menjadi Tameng Menjadi Pelindung Bagi Kita Terhadap Pencobaan Yang Sebagaimana Yang Dilakukan Oleh Yesus Maka Firman Ini Juga Adalah Menjadi Sesuatu Yang Dikatakan Disini Tadi Firman Allah Hidup Dan Kuat Lebih Tajam Daripada Pedang Bermata Dua Sudara Yang Kekasih Dalam Nama Tuhan Ketika Firman Ini Dilakukan Firman Ini Akan Menjadi Satu Pelita Bagi Kita Masmur Pasal 119 Ayat 105 Apa Yang Dikatakan Oleh Firman Tuhan Kepada Kita Sudara-sudara Sehubungan Dengan Firman Masmur Pasal 119 Ayat 105 Firmanmu Adalah Pelita Bagi Kakiku Dan Terang Bagi Jalanku Itulah Firman Jadi Tidak Akan Ada Kehidupan Kita Yang Terprosok Ataupun Terjerumus Kalau Kita Dekat Dengan Firman Kalau Kita Gunakan Firman Dengan Baik Dan Bahkan Pemasmur Dalam Catatan Yang Lain Ayat Yang Lain Mengatakan Firman Itu Bagaikan Sarang Madu Sudara-sudara Manis Enak Untuk Dinikmati Enak Sekali Ya Enak Penulis Alkitab Yang Lain Mengatakan Demikian Kalau Aku Bertemu Dengan Firman Aku Menikmatinya Dan Bersuka Cita Begitulah Firman Ini Lalu Sudara Yang Kekasih Dalam Nama Tuhan Kalau Kita Melihat Dalam Apa Yang Dicatat Melalui Buku Wahyu Sehubungan Dengan Firman Ya Firman Tuhan Mengingatkan Kepada Kita Melalui Tulisannya Wahyu Pasal 14 Ayat Yang Keenam Dan Ayat Yang Ketujuh Dan Aku Melihat Seorang Malaikat Lain Terbang Di Tengah Tengah Langit Dan Padanya Ada Injil Yang Kekal Untuk Diberitakan Kepada Mereka Yang Diam Di Atas Bumi Dan Kepada Semua Bangsa Dan Suku Dan Bahasa Dan Ia Berseru Dengan Suara Nyaring Takutlah Dan Dan Muliakan Dia Karena Telah Tiba Saat Penghakimannya Dan Sembahlah Dia Yang Telah Menjadikan Langit Dan Bumi Dan Laut Dan Semua Mata Air Ada Injil Yang Kekal Firman Ini Firman Ini adalah Kekal Kekal Dan Tidak Pernah Berubah Catatan Alkitab Melalui Buku Ibrani Firman Itu Yang Adalah Yesus Sendiri Firman Ini Yang Saya Dan Saudara Pegang Mengingatkan Kepada Kita Firman Ini Dahulu Sekarang Dan Selama Lamanya Tidak Akan Berubah Dan Perkataan Itu Sudah Dinyatakan Dalam Sebuah Lagu Saudara Yang Kekasih Dalam Nama Tuhan Apa Yang Digunakan Oleh Firman Ini Kita Harus Menelidikinya Mengapa Karena Dalam Kisah Para Rasul Pasal 18 Mengingatkan Kepada Kita Untuk Tulisan 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 Yang Ada Di Alkitab Kita Harus Teliti Dengan Baik Baik Kita Harus Baca Dengan Teliti Nah Inilah Kita Dapatkan Di sana Kenapa Karena Kalau Tidak Maka Kita Akan Tertipu Saudara-saudara Bagaimana Bisa Tertipu Mari Kita Lihat Kembali Kepada Peristiwa Di Taman Eden Ketika Nenek Moyang Kita Digoda Apa Yang Dikatakan Dalam Firman Tuhan Di Kejadian Pasal 2 Ayat Yang Ke 17 Saya Baca Dari Ayat Yang 16 Firman Tuhan Katakan Demikian Lalu Tuhan Allah Memberi Perintah Ini Kepada Manusia Semua Pohon Dalam Taman Ini Boleh Kau Makan Buahnya Dengan Bebas Tetapi Pohon Pengetahuan Tentang Yang Baik Dan Yang Jahat Itu Janganlah Kau Makan Buahnya Sebab Pada Hari Engkau Memakannya Pastilah Engkau Mati Itulah Perkataan Tuhan Kepada Nenek Moyang Kita Adam Dan Hawa Nah Sudara Perhatikan Apa Yang Digunakan Oleh Kuasa Yang Lain Kejadian Pasal 3 Ayat Yang Pertama Adapun Ular Ialah Yang Paling Cerdik Dari Segala Binatang Di Darat Yang Dijadikan Oleh Tuhan Allah Ular Itu Berkata Kepada Perempuan Itu Tentulah Allah Berfirman Semua Pohon Dalam Tamat Ini Jangan Kamu Makan Buahnya Bukan Sementara Ayat 17 Firman Tuhan Kepada Manusia Katakan Semua Pohon Dalam Tamat Ini Boleh Kamu Makan Buahnya Dengan Bebas Tetapi Tentang Pohon Pengetahuan Baik Dan Yang Jahat Itu Jangan Kamu Makan Buahnya Tapi Hanya Sedikit Diputar Sudara Sudara Di Ayat Yang Pertama Di Kejadian Pasal Tiga Tentulah Allah Berfirman Semua Pohon Dalam Taman Ini Jangan Kamu Makan Buahnya Bukan Pertanyaan Yang Menimbulkan Keraguan Sudara Yang Kekasih Dalam Nama Tuhan Firman Tuhan Bukanlah Firman Untuk Diragukan Firman Ini Harus Dipegang Kuat Dipegang Teguh Karena Di Dalamnya Banyak Janji Janji Firman Tuhan Maka Sesuatu Disana Bisa Diputar Balikan Sebagaimana Yang Tercatat Yang Dicatatkan Dalam Alkitab Melalui Galatia Pasal Satu Sudara Sudara Apa Yang Dikatakan Dalam Firman Ini Coba Sudara Perhatikan Galatia Pasal Satu Dikatakan Demikian Ayat Delapan Dan Sembilan Tetapi Sekalipun Kami Atau Seorang Malaikat Dari Surga Yang Memberitakan Kepadamu Suatu Inzil Yang Berbeda Dengan Inzil Yang Telah Kami Beritakan Kepadamu Terkutuk Ladiah Ayat Sembilan Seperti Yang Telah Kami Katakan Dahulu Sekarang Kukatakan Sekali Lagi Jikalau Ada Orang Yang Memberitakan Kepadamu Suatu Inzil Yang Berbeda Dengan Apa Yang Telah Kamu Terima Terkutuk Ladiah Inilah Yang Terjadi Sudara Sudara Inzil Yang Lain Nah Lalu Kalau Kita Baca Diputar Balikan Bukankah Itu Yang Terjadi Ketika Adam Dan Hawa Digoda Bukankah Itu Yang Terjadi Kepada Yesus Ketika Dia Dicobai Yesus Sudara Sudara Dalam Waktu Itu Dalam Kondisi Lapar Lalu Iblis Berkata Kepadanya Jika Engkau Anak Allah Jadikanlah Batu Ini Menjadi Roti Apakah Yesus Tidak Bisa Lakukan Benar Apa Yang Dikatakan Oleh Iblis Bisa Saja Batu Itu Menjadi Roti Tapi Sudara Sudara Yang Dikasih Dalam Nama Tuhan Karena Itu Datang Dari Pencoba Penggoda Yesus Katakan Manusia Hidup Bukan Dari Roti Saja Jadi Sudara Yang Dikasih Dalam Nama Tuhan Siapa Tahu Di Hari Hari Kedepan Ada Kesulitan Datang Kepada Sudara 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 Sudah Tidak Ada Mekanan Tapi Jangan Katakan Kepada Tuhan Tuhan Saya Sudah Dada Mekanan Ijinkan Saya Melakukan Sesuatu Walaupun Itu Bertentangan Dengan Firman Tuhan Jangan Sudara Sudara Jangan Pernah Tergoda Untuk Mengatakan Demikian Karena Yesus Sudah Katakan Manusia Hidup Bukan Dari Roti Saja Tapi Dari Setiap Firman Yang Keluar Dari Mulut Allah Sudara Yang Kekasih Dalam Nama Tuhan Kembali Kita Melihat Apa Yang Dikatakan Oleh Firman Tuhan Apa Yang Kita Akan Dapatkan Apa Yang Kita Akan Gunakan Dengan Firman Tuhan Adalah Firman Yang Tidak Berubah Firman Yang Adalah Kekal Hidup Dan Kuat Dan Firman Ini Adalah Firman Yang Akan Memberikan Ketenangan Kepada Jiwa Kita Firman Ini Juga Akan Menjadi Terang Menjadi Pelita Bagi Hidup Kita Firman Ini Juga Akan Menjadi Pedoman Bagi Kita Untuk Menikmati Kehidupan Yang Baik Kehidupan Yang Lebih Sehat Lebih Berbahagia Dan Dengan Firman Ini Kita Juga Akan Mendapatkan Pedoman Bagaimana Kita Bisa Tiba Di Dalam Kerajaan Surga Yang Tuhan Sediakan Nah Sudara-sudara Yang Dekasih Dalam Nama Tuhan Gunakan Waktu Untuk Membaca Firman Yesus Aja Yang Adalah Seorang Anak Alas Yang Turun Ke Dunia Dia Menggunakan Waktu Untuk Membaca Firman Jangan Tergoda Untuk Menggunakan Bahan-Bahan Lain Ketika Sudara Dipercayakan Untuk Menjadi Pelayan Firman Jangan Ambil Dari Yang Luar-luar Gunakanlah Firman Untuk Menjadi Bahan Bagi Kita Menyampaikan Firman Tuhan Namanya Juga Pelayan Firman Yang Dibawakan Adalah Firman Tuhan Tapi Pastikan Firman Itu Adalah Firman Yang Benar Firman Yang Tidak Diputar Balikan Firman Yang Murni Saya Baca Satu Ayat Yang Dikatakan Oleh Firman Tuhan Untuk Kita Perlu Perhatikan Sehubungan Dengan Firman Sudara-sudara Perhatikan Apa yang Dicatatkan Dalam Markus Pasal 7 Ayat 6 Sampai 8 Demikian Firman Tuhan Jawabnya Kepada Mereka Benarlah Nubuat Tentang Nubuat Saya Tentang Kamu Hai Orang-orang Munafik Sebab Ada tertulis Bangsa Ini Memuliakan Aku Dengan Bibirnya Padahal Hatinya Jauh Daripan Aku Percuma Mereka Beribadah Kepadaku Sedangkan Ajaran Yang Mereka Ajarkan Ialah Perintah Manusia Lalu Sudara-sudara Perhatikan Ini Perintah Allah Kamu Abaikan Untuk Berpegang Pada Adat Istiadatmu Perintah Allah Yang Adalah Firman Itulah Jadikan Yang Terutama Firman Allah Yang Tertulis Dengan Kasih Tuhan Sudah Berikan Kepada Kita Melalui Para Nabinya Para Rasul Dan Ini Sudah Yang Baik Saja Terus Tapi Gunakan Untuk Membacanya Gunakan Untuk Bersekutu Dengan Firman Tuhan Ketika Membaca Dan Pastikan Sudara-sudara Ketika Membaca Alkitab Katakanlah Kepada Tuhan Tuhan Berfirman Saya Mau Mendengarkan Firman Dengan Membaca Firman Nah Dengan Demikian Kita Akan Mendapatkan Hal-hal Yang Baru Mutiara Mutiara Baru Melalui Pembacaan Firman Dan Kekuatan Bagian Kita Semua Kita Berdoa Bapak Dalam Surga Kami Bersyukur Ada Firman Tuhan Alkitab Yang Kami Boleh Gunakan Dan Firman Mengatakan Ini Sangat Berguna Dalam Hidup Kami Yang Akan Memperbaiki Kelakuan Menuntun Kami Dalam Kebenaran Dan Membuat Kami Mendapatkan Pengetahuan Yang Cukup Sehubungan Dengan Apa Yang Tuhan Kandaki Dalam Hidup Kami Terima Kasih Bapak Dalam Surga Terima Kasih Dipermuliakan Tuhan Dalam Program Dalam Nama Yesus Kami Datang Kepadamu Amin Kepadamu